selamat menikmati Assalamualaikum Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah terkait 10 hari terakhir bulan Ramadan apakah ada keutamaannya atau keamalan khusus yang dilakukan Nabi Muhammad SAW seperti apa betul 10 hari terakhir Ramadan ini waktu spesial di Ramadan di 10 hari terakhir dikatakan oleh Nabi SAW terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Nabi SAW bersabda di 10 hari terakhir jadi syadda mi'zara disini maksudnya adalah beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah yang kedua dia membangunkan istrinya dan menghidupkan malam-malamnya 3 hal yang dikatakan 3 hal yang Nabi SAW sangat menonjol di 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh beribadah karena bisa dikatakan ini bagian akhir Ramadan yang sangat menentukan karena kata Nabi SAW amalan-amalan-amalan itu tergantung daripada akhirnya maka kita berusaha agar menutup Ramadan dengan amalan terbaik yang bisa kita lakukan maka Nabi SAW yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya menunjukkan kesungguhan yang lebih di 10 hari yang terakhir yang kedua membangunkan keluarganya yakni tidak sendirian dalam beribadah ini sebagai contoh buat seluruh kepala keluarga yakni dia tidak sibuk sendirian dalam beribadah kepada Allah dia juga hendaknya memperhatikan keluarganya memperhatikan istrinya dan anak-anaknya dan bersama-sama mereka untuk menghidupkan malam-malamnya disini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat fokus dengan malam 10 hari terakhir di malam 10 hari terakhir ini memang ada satu malam yang Nabi SAW pinta kita untuk mencarinya dan malam itu tentu semua orang tahu malam Laylatul Qadr malam Al-Qadr malam yang penuh dengan kemuliaan malam yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadr di ayat yang sama-sama kita hafal Laylatul Qadri khairum min al-fishyar Laylatul Qadr itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan yakni ibadah yang dilakukan malam itu pahalanya sama seperti pahala melakukan ibadah selama seribu bulan jadi 80 tahun lebih yang satu malam itu diganjar pahalanya oleh Allah seperti seakan-akan beribadah kepada Allah selama 80 tahun lebih maka tentu sebuah kerugian kalau seorang muslim melewati malam itu tanpa ibadah kan itulah kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW maka kita akan temukan Nabi secara khusus etikaf jadi fokus beribadah di 10 hari yang terakhir di masjid dalam mereka mencari itu mencari Laylatul Qadr maka inilah diantara sunnah Nabi SAW yang Nabi anjurkan kepada kita di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan nah mungkin itu baik Ustad Syukran Jajakol Khairan atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati